Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali kuliner ada event Chef Expo yang digelar di J.I. Expo Kemayoran yang berlangsung dari tanggal 18 hingga 21 Mei 2022. Nah seperti apa sebenarnya acaranya langsung saja saya akan mengajak Anda bergabung dengan Maria Lizia Hasni dari J.I. Expo Kemayoran. Selamat pagi Maria. Nah Maria di sana ada apa aja sih dan serunya seperti apa di Chef Expo? Oke selamat pagi Sarah dan juga pemirsa. Ada banyak sekali sebenarnya acara menarik dan juga stand-stand yang menarik di sini. Lengkap semuanya nanti saya akan ceritakan karena juga sebentar lagi ada kompetisi demo memasak yang berlangsung di sini. Nah sebenarnya Chef Expo 2022 ini adalah event ketiga secara offline yang diadakan setelah kemarin selama pandemi COVID-19 ini 2 tahun harus vakum. Nanti apa saja sih yang menarik kemudian tujuannya apa? Saya akan kembali untuk Anda pemirsa selepas jeda headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali lagi pemirsa di Selamat Pagi Indonesia dan masih dari gelaran Chef Expo 2022 di J.I. Expo Kemayoran. Jadi memang acara ini sempat tertunda selama 2 tahun lamanya akibat pandemi COVID-19 dan akhirnya tahun ini kembali lagi diselenggarakan. Dan sebenarnya acara ini berlangsung sejak kemarin pemirsa 18 Mei dan akan berlangsung selama 4 hari ke depan sampai 21 Mei 2022. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nih ya acara ini merupakan acara event juru masak terbesar di Indonesia sekaligus merupakan event kuliner pertama terbesar di tahun ini begitu. Acara ini memang sangat menarik karena digelar langsung oleh Indonesian Chef Association atau Asosiasi Chef Indonesia. Dan sebenarnya acara ini diadakan sejak tahun 2018. Jadi tahun ini merupakan tahun ketiga acara ini diselenggarakan secara offline. Nah sebenarnya tujuan dari acara ini adalah untuk menunjukkan bahwa peranan penting begitu dalam chef ini untuk menggaungkan keaneka ragaman pangan yang ada di Indonesia. Karena kalau kita lihat dari hasil karya olahan pangan di tangan chef tercipta berbagai keaneka ragaman pangan. Nah ada beberapa acara menarik pemirsa yang akan saya gambarkan. Misalnya di depan saya ini nanti akan ada kompetisi chef daerah begitu. Jadi setiap harinya ada kompetisi chef dari berbagai daerah untuk menonjolkan industri pangan dari masing-masing daerahnya. Sebentar lagi akan dimulai nanti saya akan ajak Anda ke sana. Dan di belakang saya misalnya ini nanti ada kompetisi chef junior versus chef profesional yang akan berlangsung sekitar pukul 11. Banyak sekali juga acara yang menarik seperti misalnya kemarin acara ini dibuka juga oleh Chef Kung Fu Indonesia. Kalau pada tahu atau ada Chef Muto kemudian juga ada sejumlah selebriti chef yang hadir. Misalnya Chef Juna, Chef Chandra Yudaswara, Chef Asiang dan juga Maestro Tata Boga yang sudah tidak asing namanya Ibu Siska Suitomo juga turut mendukung acara ini. Nah selain ada dua acara yang menarik ini masih banyak juga acara-acara menarik yang akan berlangsung selama 4 hari ke depan. Seperti ada talk show plating teknik, kemudian ada talk show high jeans, kemudian pameran buku kuliner, cooking demo celebrity chef Indonesia dan masih banyak lagi. Dan yang paling menarik nanti pemirsa ada program Black Competition Challenge yang akan mempertandingkan para chef profesional terbaik dari Hotel Bintang 5 dan restoran ternama di Indonesia. Luar biasa komplit acaranya ya. Oke kita coba akan jalan-jalan sedikit ke beberapa stand yang ada di sini karena di sini memang standnya itu juga menonjolkan produk UMKM kuliner Indonesia. Misalnya kalau kita lihat itu lengkap ya itu ada dari mulai piring, kemudian ada juga produk-produk UMKM-nya untuk menambah cita rasa makanan. Juga ada kalau tadi di belakang saya juga tadi sempat mengambil gambarnya mungkin bisa ditunjukkan. Itu ada alat-alat masak dari mulai untuk industri besar sampai industri rumahan. Ada juga pameran alat masak yang beraneka ragam seperti panci-panci ini komplit sekali di sini kemudian aneka ragam pisau. Jadi buat ibu-ibu yang ingin mencari inspirasi resep makanan tambahan, menu kuliner dari berbagai daerah sambil juga menambah peralatan masaknya ini bisa langsung ke sini karena masih berlangsung sampai 21 Mei 2022. Nah saya coba mau sedikit bincang-bincang sama beberapa UMKM yang ada di sini. Selamat siang, halo, selamat pagi kali ya. Selamat pagi, halo. Ini tadi masak apa nih? Saya udah ngeliat tadi kayaknya baunya harum banget. Bikin acar dari kokita, kita pakai cuka lemon ya dari kokita. Sama kita tadi bikin bola-bola daging bumbu kuning. Wah, pantes baunya wangi banget ya. Ini bagaimana pendapatnya mengenai event Chef Expo 2022 ini? Pendapatnya sekarang gimana ya? Sangat senang sekali kali ya setelah kita, akhirnya setelah 3 tahun ya kita nggak bisa keluar seperti ini ya. Akhirnya ya senang sekali sih bisa berkumpul kembali. Apa yang membuat pengen ikut join Chef Expo 2022 kali ini? Yang ikut join, emang kita sih bagian dari sponsor ya karena kalau kita kan menyatu dengan Chef Expo nasional ya dari ECA atau... Mungkin harapannya gitu? Oh harapannya ya biar lebih maju aja kali ya, berkembang ya. Selama 2 tahun mungkin kalau kita tahu industri pariwisata terperosok salah satunya juga industri kuliner ya. Semoga dengan adanya event ini kembali bangkit lagi. Makasih banyak ya mas ya. Semoga sukses. Nah oke, kita coba lagi keliling ke beberapa stand yang ada di sini sebelum nanti kita akan mengajak Anda pemirsa untuk ke tempat demo masak. Ini sepertinya lagi siap-siap begitu ya. Ini lucu banget ya kalau tadi saya lihat dari jauh produk UMKM-nya. Ini aneka ragam piring begitu dari kayu dan aneka ragam keramik juga. Mungkin saya boleh ngobrol-ngobrol sedikit. Selamat pagi, halo. Boleh nanya-nanya. Wah ini cocok untuk pasangan-pasangan muda. Nah ini cocok sekali alat-alat makannya di sini. Oke. Oke kita jalan lagi aja deh pemirsa kalau gitu. Ini lengkap ya sampai kompor gas juga ada dan lain sebagainya. Di belakang sana sebenarnya juga masih ramai tapi itu lebih banyak ke alat-alat atau untuk industri rumahan dan juga sampai industri besar di bidang kuliner begitu. Nah kita akan coba lihat ini sudah memulai sepertinya untuk demo memasaknya. Oke, halo. Ini saya juga ada, Chef Handri yang biasanya masak-masak juga di Selamat Pagi Indonesia. Halo, apa kabar Chef Handri akhirnya ketemu lagi? Iya, selamat pagi. Selamat datang di SEP Expo, Indonesia SEP Asosiasi. Ya, senang acara ini bisa digelar lagi. Dan Chef Handri ini juga merupakan Director of Competition ya. Jadi yang ngurusin segala kompetisi yang ada di sini. Chef ini ngomong-ngomong sudah bisa mulai atau bagaimana? Ya, ini sedang persiapan. Jadi kalau SEP Expo itu karena Indonesia SEP Asosiasi banyak diperwakil di daerah. Kali ini kita menghadirkan perwakilan kita dari Sumatera Utara, Chef Hassan Basri. Jadi beliau akan mendemokan makanan khas Sumatera Utara ikan arsik. Boleh ngobrol-ngobrol dulu kali ya sama Chef Hassan di sini. Halo Chef Hassan, nggak apa-apa kita dari sini aja. Apa kabar Chef dari Sumatera Utara ya? Kita, saya dari Sumatera Utara, Ica BPD Sumut. Udah siap-siap aneka rempah-rempah Indonesia udah lengkap. Ini kira-kira nanti mau masak apa Chef? Ini kita makan masakan Sumatera Utara yaitu ikan mas arsik. Ikan mas arsik. Wah, kayaknya saya juga asik nih nanti kalau bisa ngecicipin ya. Oke, Chef boleh dilanjut sambil saya juga keliling sambil nanti kita akan eksplor demo masak ini. Kita akan tunggu, semoga udah bisa langsung dimulai. Jadi supaya nanti pemirsa juga tahu ini ada menu resep masakan yang baru. Ini saya baru dengar nih dari Sumatera Utara. Ikan mas asik gitu ya. Arsik. Arsik, oke. Asik dan mie gomak hari ini kan. Oke, oke, oke. Nah Chef sambil kita nunggu ini kalau ngobrol-ngobrol, sebenarnya apa sih tujuan diselenggarakan acara Chef Expo 2022 ini? Baik, seperti kita ketahui kita ada namanya pandemi, Corona selama dua tahun. Dan ini kita ingin menunjukkan kepada bangsa kita, kita adalah bangsa yang kuat, terutama di dunia pariwisata kita, yang sebelumnya termasuk dalam empat besar penyumbang PDB. Jadi saat ini bagaimana kita membuktikan, bagaimana kita bangkit lagi dengan adanya semangat juga spice of the world. Juga kita bagaimana membawa bumbu-bumbu Indonesia ke dunia internasional, juga makanan kita ke dunia internasional gitu. Sejauh ini kemarin kan selama dua tahun memang sempat terkendala ya event ini begitu. Dan akhirnya kali ini diselenggarakan lagi. Apa yang berbeda mungkin dari tahun-tahun sebelumnya? Yang paling berbeda misalnya seperti ini, kalau sebelumnya kita hanya lebih cenderung melibatkan spice of yang ada di Jabodetabek. Dan kali ini kita sudah juga mengundang spice of yang ada di seluruh Indonesia ya. Seperti kita nanti ada perwakilan dari Sumatera Utara, nanti juga ada perwakilan dari Papua. Jadi kita gantian, spice of daerah kita juga munculkan. Tujuan utamanya adalah bagaimana makanan daerah bisa juga kita bawa ke tingkat nasional. Sangat menarik ya sampai dari Papua. Saya sambil nunggu nanti kita ke sini lagi. Mungkin saya boleh ditunjukin nggak sih beberapa stand yang menarik begitu. Yang kalau pengunjung itu datang ke sini, pokoknya harus deh ngelihat stand ini gitu. Di sini. Ya, ini pameran buku kulinernya ya? Ya, jadi ini adalah buku-buku yang Chef Indonesia ciptakan. Jadi rekan-rekan bisa, pengunjung bisa mengunjungi booth ini, juga bisa membeli buku ini dengan harga spesial. Ya, mungkin akan mendapatkan ilmu-ilmu tambahan dari menu-menu yang selama ini kita tahu. Oke, boleh lagi mungkin. Karena tadi saya juga melihat banyak alat-alat canggih deh kayaknya di sana gitu ya. Jadi di sini, saya tunjukkan juga di sini adanya kalau mau butuh baju-baju Chef ya. Baju Chef pun ada pemirsa. Jadi mau baju Chef yang mau yang very proportional ya, dengan atributnya lengkap bisa datang ke sini juga gitu loh. Menarik, menarik. Untuk pemakaian alat, ini kita bisa ada seperti alat yang tingkatnya seperti rumahan, atau yang mau tingkat yang profesional. Oke, ini untuk rumahan juga ya Chef ya mungkin? Yang ini yang profesional. Oh, ini udah profesional juga? Oke, itu pemirsa lengkap juga ya. KM. Ya, betul. Ini kebanyakan memang hampir 80 persen lah ya, kalau saya bilang ini produk UMKM Indonesia begitu. Banyak juga makanan-makanan, stand-stand makanan. Ini kayaknya saya nanti bisa jajan pemirsa di sini. Jadi ini adalah dari Asosiasi Pengusaha Jasa Boga. Jadi mereka ada produk-produk rumahan. Kita bisa lihat sebentar ini ya. Seperti ini ada produk-produk rumahan, UMKM yang sudah mempunyai izin, yang nanti kita coba untuk angkat juga supaya nilai jualnya lebih sampai ke masyarakat. Penting gitu ya untuk mengangkat UMKM Indonesia. Banyak sekali sebenarnya di sini pemirsa ramai. Ini kalau kita lihat sudah makin ramai belakang banyak stand-stand makanan begitu. Yang kayaknya menarik kalau untuk dicicipi. Di sana juga ada alat-alat yang lebih besar ya Chef? Di sana ada alat besar. Mungkin kita boleh ke sana? Ya, kita boleh ke sana. Wah, ini juga ada makanan bungkus pemirsa. Jadi kalau misalnya mau ngebungkus dibawa pulang ke rumah bisa juga di sini. Oke. Chef, untuk pengunjung yang hadir, ini kebanyakan adalah yang tertarik begitu dengan industri tata boga atau masyarakat umum juga banyak Chef yang hadir? Banyak masyarakat umum yang hadir. Karena contoh banyak penggemar dari Chef-Chef itu sendiri yang ingin berjumpa langsung dan juga melihat langsung bagaimana demo-demo masyarakat yang mereka lakukan. Ada juga seminar ya, seminar-seminar untuk para pelajar dan mahasiswa. Jadi mereka mendapatkan ilmu tambahan dan mereka juga mendapatkan sertifikat bahwa mereka ikut seminar di kita. Seperti seminar hygiene atau teknik modern plating seperti itu kita lakukan. Jadi banyak mahasiswa-mahasiswa mungkin dari tata boga atau kuliner gitu ya yang bisa juga ke sini. Dan pengusaha-pengusaha catering, ibu rumah tangga yang hobi masak juga ikut join di sini. Lihat nih pemirsa alatnya besar-besar ini memang untuk industri besar. Ada yang mesin tadi kalau masak supaya nggak gosong gitu ya itu bisa ngaduk sendiri itu menarik. Oke Chef, kita balik lagi mungkin ke Chef Hasan. Saya penasaran sama ikan masnya gitu ya sambil jalan-jalan. Ini sudah makin ramai pemirsa tadi saya datang sekitar pukul jam 9 kurang begitu belum seramai ini. Dan ini saya lihat sudah mulai masyarakat umum, sudah mulai banyak yang masuk ke J-Expo kali ini. Oke, ya masih kiri dan kanan adalah UMKM Indonesia. Terus Chef nanti hari ini acaranya ada apa aja? Hari ini ada demo masak, terus ada juga cooking competition. Jadi ada kelas profesional maupun kelas junior. Selain itu juga nanti ada Chef Yongki yang akan demo masak untuk produk kuenya. Terus kita juga di sore hari itu ada seminar hygiene. Oke, wah banyak ya lengkap ya. Chef Yongki ini salah satu Chef Celebrity ya. Jadi mungkin buat penggemar Chef Yongki bisa juga nanti ke sini. Nah kalau biasanya yang banyak populer itu Chef Juna nih ya. Chef Juna kapan nih? Chef Juna kemarin sudah hadir. Nanti di hari Sabtu Chef Juna akan hadir lagi. Kalau Bu Siska? Bu Siska kemarin sudah hadir. Besok dan hari penutupan di hari Sabtu akan datang lagi. Oke, nah ini sepertinya sudah mau mulai ya. Untuk competition daerahnya, Chef daerahnya. Mungkin kita bisa lihat. Semakin ramai memang pemirsa. Acaranya juga akhirnya sudah dibuka oleh MC. Oke, Chef setiap hari ada Chef-Chef dari daerah begitu yang dia mau memasak. Iya, setiap hari ada perwakilan dari perwakilan daerah untuk menemukan masakan tradisional dari daerah. Oke, kita tunggu Chef Hasan. Coba akan demo memasak. Dan ternyata kemarin beberapa sudah ada demo dari beberapa Chef begitu. Ini baru mau mulai pemirsa sepertinya. Saya masih mau melihat lebih lanjut. Mungkin terakhir ke Chef Handri. Harapannya apa Chef? Dengan kembali bisa diadakannya Chef Expo 2022 ini untuk industri kuliner Indonesia. Jadi gini, harapan yang terutama adalah bagaimana kita meng-recovery dunia pariwisata Indonesia setelah Corona. Dan juga bagaimana niat dari pemerintah untuk membawa spice Indonesia ke dunia internasional bisa kita wujudkan. Dan juga kita bisa membawa makan Indonesia ke dunia internasional. Semoga saja ya, semoga saja ini juga bisa turut mendongkrak industri pariwisata Indonesia khususnya di bidang kuliner. Terima kasih Chef Handri. Semoga lancar gelarannya sampai 21 Mei 2022. Dan itu tadi pemirsa, jadi Chef Association Indonesia ini mengharapkan sekitar 3.000 pengunjung akan hadir di event selama 4 hari ini. Dan semoga saja event ini diminati oleh masyarakat umum dan juga bisa membantu untuk mendongkrak perekonomian khususnya di bidang pariwisata Indonesia dan industri kuliner. Nah, saya masih mau lihat, ini mau nonton untuk demo masaknya dari Sumatera Utara. Jadi saya kembalikan dulu ke teman-teman di studio bersama dengan Sarah dan juga Marvin. Silahkan.